Bismillahirrahmanirrahim melalui grup WA ataupun di Classroom Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar menggambar poster Ada pun kompetensi dasar dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu KD 3.3 memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai Kemudian KD 4.3 membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik Ada pun tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini dimana kalian harus mencapai tujuan pembelajaran Nah baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama setelah mengobservasi beberapa poster yang temanya berbeda kalian dapat merumuskan ciri-ciri poster dengan benar Nah nanti setelah mengikuti pembelajaran, kalian harus bisa merumuskan ciri-ciri poster dengan benar Tujuan yang kedua yaitu setelah mengkaji poster-poster menurut temanya kalian dapat menetapkan tema poster dengan tepat Dan tujuan yang ketiga setelah mengeksplorasi tampilan beberapa poster berbeda acara pembuatannya kalian dapat menganalisis teknik pembuatan poster dengan benar Nah itu adalah tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini Nah untuk pembelajaran pertama ada tiga aktivitas yang harus kalian ikuti Yang pertama, aktivitas pertama kalian harus merumuskan ciri-ciri poster Nah aktivitas kedua, nanti kalian harus menetapkan tema poster Dan aktivitas ketiga, menganalisis teknik pembuatan poster Nah tentu aktivitas-aktivitas ini agar kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran Nah apakah pernah melihat poster? Adakah yang sudah melihat poster? Di mana biasanya poster itu dipajang? Nah baiklah, aktivitas pertama Mari merumuskan ciri-ciri poster Pernahkah mendengar istilah poster? Poster tersebut berupa lembaran kertas besar berisi gambar-gambar dan label Ada label-label Isinya tentang informasi ringkas tentang sesuatu hal Jadi ada informasi ringkasnya tentang sesuatu hal Nah misalkan di puskesmas kita temukan beberapa poster Isinya tentang informasi ringkas mengenai kesehatan Nah poster sering ditempel di papan pengumuman Nah kemudian Poster merupakan alat untuk menyampaikan pesan ringkas secara komunikasi Nah visual kepada sasaran yang dituju Ia merupakan karya seni rupa dua dimensi Yang unsur-unsurnya terdiri atas gambar, tulisan, atau panduan keduanya Poster menyampaikan isi pesan secara ringkas jelas dan mudah dipahami Nah jadi sekali lagi poster merupakan alat untuk menyampaikan pesan ringkas secara komunikasi visual kepada sasaran yang dituju Poster ini merupakan karya seni dua dimensi Poster ini merupakan karya seni dua dimensi yang unsur-unsurnya terdiri atas gambar, tulisan, atau paduan keduanya Poster menyampaikan isi pesan secara ringkas jelas dan mudah dipahami Nah agar pesannya dibaca oleh halayak sasaran Poster dirancang dengan tampilan yang menarik dan kreatif Meskipun demikian Keefektifan tercapainya tujuan poster merupakan prioritas yang utama Mari merumuskan ciri-ciri poster Nah ini masih merumuskan ciri-ciri poster ya Agar pesan ringkas tersebut mudah dipahami oleh halayak sasarannya Unsur-unsur poster perlu ditata secara sistematis Untuk itu poster mesti menonjolkan judul atau tema yang disampaikan Judul atau tema mesti dibikin menonjol agar nampak dengan jelas Nah jadi judul atau temanya harus dibuat menonjol agar nampak dengan jelas Judul atau tema merupakan pesan atau gagasan poko yang ingin disampaikan Nah jadi kalau misalkan ada yang bertanya judul itu apa ya Tema itu apa Nah judul atau tema merupakan pesan atau gagasan poko yang ingin disampaikan Selanjutnya gagasan poko tersebut Diurai dalam tampilan gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang jelas Saling terkait menarik dan utuh Keutuhan isi pesan tersebut mesti sesuai dengan judul atau poster Nah jadi keutuhan isi pesan itu harus sesuai dengan judul atau tema poster Nah disini amati gambar berikut Nah gambar satu ini merupakan poster menyampaikan pesan ringkas secara komunikasi visual Di gambar yang pertama atau poster yang pertama Disini ada judul atau tema yang ditulis Tak ada bullying disini Ini informasinya Bahwa di poster ini tidak ada bullying Kemudian di poster yang kedua Terima kasih guruku Berarti disini ada yang disampaikan Pesan yang disampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru Terima kasih guruku Ini judulnya Dulu pengumuman poster hanya dilakukan oleh orang kalangan terbatas Para pekerja seni menggunakan poster untuk menyebarkan informasi pameran Para pedagang menggunakan poster untuk mempromosikan produknya Nah saat itu poster biasa dipasang di tempat-tempat keramaian Nah sekarang penggunaan poster semakin meluas pada berbagai bidang Dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda pula Nah saat ini Para pengusaha menggunakan poster untuk mempromosikan produknya Ibu dan bapak guru menggunakan poster untuk menjelaskan isi pelajaran Para politikus menggunakan poster untuk melakukan propaganda Pencinta lingkungan menggunakan poster untuk mengajak masyarakat melestarikan lingkungan Sedangkan para tukang menggunakan poster untuk menawarkan jasanya Nah berikutnya disini ada gambar 2 Beberapa poster dengan mudah bertubi-tubi memasuki gadget kita Nah mungkin di hp kalian, di gadget kalian banyak sekali poster yang masuk Nah disini contohnya Nah disini contohnya Nah para dokter menggunakan poster untuk menghimbau agar kita patuh pada protokol COVID-19 Pemerintah juga menggunakan poster untuk mengingatkan masyarakat agar patuh membayar pajak Para peneliti menggunakan poster untuk menyampaikan hasil penelitiannya Nah jika ditinjau dari isinya Jenis poster beragam Ada poster pendidikan Ada poster kesehatan Ada poster budaya Poster perdagangan Poster lingkungan hidup Dan sejenisnya Poster-poster tersebut memiliki tema atau pokok gagasan yang berbeda Beda-beda Nah mungkin demikian terlebih dahulu yang dapat ibu sampaikan Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya Sekarang kalian latihan dulu untuk latihan yang pertama Amati gambar berikut Amatilah poster-poster pada gambar tiga secara seksama Perhatikan baik-baik tampilan visual dan isi pesan dari ketiga gambar tersebut Mana diantara gambar-gambar tersebut yang merupakan sebuah poster Nah baiklah untuk jawabannya akan ibu bahas di video berikutnya Untuk saat ini Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh